Intro Nah, saya menemukan ular yang sudah mati Ular pelangi Tidak berbisa sama sekali Ular ini sering dijadikan hewan peliharaan Nah, anehnya atau uniknya Ular ini walaupun hasil tangkapan alam, karakternya sangat jinak Ular ini sering ditemukan di dekat sungai Jadi jika ingin memelihara ular ini, kandangnya harus lembab Di tubuhnya tidak ditemukan luka Yuk kita lanjut lagi Nah, saya melihat ular koros Kita coba tangkap Yuk kita langsung saja Di pohon yang itu Saya akan simpan kamera di sebelah sini Pityas koros atau biasa disebut ular koros atau ular sayur Ular ini sering ditemukan di perkebunan Dan di persawahan Kenapa disebut ular sayur? Karena ular ini sering ditemukan di kebun sayur Ternyata cukup tinggi Kita coba ambil ya Kalau dapat ya Oke, kita coba pakai ranting Nah, ini dia Ular koros Dia ngamuk Dia ngamuk Eh, dia mematuk sembarangan Teman-teman Ditemukan di atas pohon Sepertinya sedang mengejar Kadal kecil atau mengejar burung Nah, ular ini tidak berbisa sama sekali Dominan berwarna coklat kehijau-hijauan Seperti hijau olip Yang ini dominan hitam Dan memiliki sisik pentral berwarna kuning Kemudian dia memiliki tubuh yang ramping Karena dia masuk ke dalam Pamili korlobride Atau ular pelari cepat Panjangnya bisa 1 meter setengah Dia memakan tikus Dia berbeda dengan piton Piton itu durasi makannya cukup lama Bisa 1-2 minggu sekali mereka makan Tetapi jenis korlobride dari genus pitias ini Dia makannya cukup cepat Jadi dari proses makan sampai buang air Dan makan lagi cukup cepat Hanya membutuhkan waktu 2-3 hari saja Dia sudah mencari makanan lagi Berkembang biak dengan cara bertelur atau opifarus Dan cukup banyak telurnya bisa mencapai 20 butir Tergantung ukuran dan dewasanya si ular tersebut Ular ini aktif di siang hari Bisa dilihat upil matanya Dia bulat Ciri khas bahwa ular ini diurnal atau aktif di siang hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih